Menghadapi Liga Super Indonesia musim depan, Persebaya Surabaya menambah pemain asing untuk memperkuat skuadnya. Kali ini mantan striker Persija Jakarta, Emanuel Paco Kemone, akhirnya merapat ke Persebaya. Sebelumnya, Persebaya juga telah mengontrak satu pemain asing yang juga berasal dari Kamerun, Patris Zeku Ngunu. Keinginan klub promosi Persebaya Surabaya dalam mengebrak kompetisi Liga Super Indonesia musim depan, ternyata bukan isapan jempol. Setelah mendatangkan sejumlah pemain bintang dari beberapa klub ISL dan ITL, kini klub berjuluk Bajo Lijo, menggait salah satu tukang gedor Persija Jakarta musim lalu, Emanuel Paco Kemone. Striker asal Kamerun itu resmi menggunakan kostum berwarna hijau kebesaran tim kota pahlawan setelah membubuhkan tanda tangan kontrak di Geraha Kadin, Surabaya. Paco akan membela Persebaya dalam perebutan gelar juara Liga Super Indonesia selama satu musim ke depan. Pemain yang diisukan menerima kontrak dari Persebaya senilai lebih dari 1 miliar itu mengatakan, lebih memilih Persebaya sebagai tempat berlabuh perjalanan karirnya, karena hanya klub ini yang nampak serius ingin mendapatkannya. Selain itu, adanya target Persebaya untuk menjadi juara kompetisi musim depan dan loyalitas supporter membuat ia memutuskan hengkang dari klub lamanya dan bergabung dengan klub ini. Terima kasih telah menonton!